Teman-teman kalau lihat dari agak jauh, itu pasti kelihatan kalau mobil ini kok mewah gitu ya. Selamat datang di channel Panah Lambe setelah lima bulan, akhirnya kita bikin konten lagi di Surabaya, ini beneran saya di Surabaya dan ini Agustus bukan, makanya saya bawa roti goreng, ini tadi nemu, saya mau kasihkan ke Pak Rizwan, ya tadi yang bilang ini roti goreng. Ini mobil pesanannya Pak Yosef, Pak Yosef dari Papua, jadi sebenarnya hari ini agendanya kita mau kirim mobil ke Juanda, pesanan dari ibu, ibu Musi, ibu Musi, ibu Musi, wih orang Sumatera, bener, jadi mobil dipesan di sini, upgrade-nya sedikit banget sebenarnya, tapi mobilnya itu cantik, warnanya silver, sekilas kan udah nampak begitu, nah ini mobil pesanan Pak Yosef, banyak penggantian spare part kalau ini, kalau nggak salah kemarin spare partnya aja dia lebih dari 10 biayanya, berapa saya lupa, pokoknya lumayan, dia ganti shockbacker baru, ini yang mana sih shockbackernya, yang ini, jadi ini, ganti shockbacker baru, jadi gitulah pesanannya ya, terus, kaki-kaki juga, baru semua, ini, karet support, baru, apa lagi, oh kelihatan sana ya, oh iya satu lagi, pasang perdam, nah, coba lihat sekarang, dia pasang perdam full, ini perdam yang lumayan juga harganya, bawah, pintu-pintu terus, pelafon atasnya, kelihatan kan, pelafonnya atas juga, pasang perdam, jadi, ini mic-nya kan pinjem, terus ada telpon, apa sampai mana tadi perdam, perdam, sudah, kemudian, ini nanti mobil juga upgrade, upgrade-nya lumayan, saya belum dapat detailnya dari Mas Dewi, gitu, terus, terus, jadi lihat apa lagi tadi, ini, 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 bungkusan shockbackernya, terus, kopling juga ganti, baru, ih, kopling ganti baru, terus, ini, apa namanya ini Mas, link, stabilizer, motor, kampas rem, baru, terus, terus, apa ini, bos harm, ganti, ini mataharinya, baru, baru semua, kadang-kadang saya bingung kalau pembeli itu kayak gini, maunya mobil baru, belinya bekas taksi, jadi begini, tapi, pilihan ya teman-teman, jadi ada teman-teman yang beli juga memang, memang seperti ini, begitu, jadi, maunya mobil ini rasanya nanti kayak mobil baru, walaupun bukan mobil baru, dan memang, kaki-kaki kalau dimodalin kayak gini, rasanya tuh memang, gimana ya, mobil saya juga 4 tahun yang lalu begitu, jadi, enak gitu rasanya, terus kita main kesini, Pak Yosep mobilnya ditunggu, mudah-mudahan, selesai dalam, 2 minggu ke depan lah, kayaknya, berikut dengan upgrade-nya, selesai lah, ya, terus, Mas Sendro, ini mobil pesanan ya, iya, 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 ada yang pesan, ada, orang, 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 emang gak tau, orang, kita lihat tampilannya Mas Sendro, yang baru, setelah beberapa bulan, ditinggal ke Makassar, rambutnya mulai merah, soalnya sering, ngerjain di, lapangan, Pak, oh iya, tak lama-mata hari, jadi, ini, proses pengerjaan upgrade, kebetulan, sedang tidak terlalu banyak unit, di sini, yang sedang proses pengerjaan upgrade, jadi, kayaknya kita bisa lebih santai, gitu ya Mas, ya, sebelum saya berikan order lagi, pokoknya, dalam waktu dekat, teman-teman, akan ada order lagi, tenang, iya, ini velg Honda Jazz, yang paling banyak diminta, jadi, ini adalah velg Jazz yang lama, ring 16, second-nya, biasanya, kita jualannya di, 4 jutaan, kali ya, tergantung kondisi bannya, sih, ya, oke, sekarang kita lanjut ke, mobil yang akan kita kirim hari ini, yuk, ini dia mobilnya, ini mobil ini, teman-teman, kalau lihat, dari, agak jauh, itu pasti, kelihatan, kalau mobil ini, kok mewah, gitu ya, tapi coba lebih dekat lagi, nah, di sini akan kelihatan lagi, kalau, oh, peletnya ternyata, cuma, weldog, tapi kok kelihatan bagus, gitu ya, dari depan, biar puas, teman-teman, ini adalah Gen 3, tahun 2015, pesanan dari Ibu Musi, warna silver metallic, chat-nya ini rapi, ya, jadi, Surabaya, kayaknya, udah, dari dulu, sih, kalau mengenai chat, itu memang rapi, dan ini, cerahnya, tuh, dapet, jadi, bukan silver yang, silver yang gelap, gitu ya, ini lebih ke, silver yang, cerah, kalau yang dibilang orang Innova Ribbon, ini sih, bukan, ya, yang, yang itu tadi ya, ini enggak, ini lebih cerah ini, saya enggak tahu ya, ya, jadi, upgrade-nya, weldog, ada, apa namanya, weeper, terus, talang air, kaca film pun, enggak full ternyata, terus, ada, backlit jog, dan head unit, alarm, sudah, oh, power windows, ada lagi, power windows, seri, 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 power windows, jadi, kalau di total, sebenarnya, upgrade-nya yang tampak, itu cuman, kisaran 6 jutaan mungkin, atau, mungkin, sampai 7 juta, tapi, ini ada beberapa penggantian juga, speed part ya, mas ya, yang nilainya itu lumayan, karena mobil nanti akan langsung dipakai ke, mana tadi namanya, Pagaralam, Sumatera, jauh ini tracknya mobil nanti dari Surabaya, ya, kenapa akhirnya konsumen melakukan penggantian, karena kita juga menyampaikan, kondisi-kondisi terakhir dari spare part, kemudian, kira-kira lifetime-nya berapa lama, itu kita sampaikan detail, ada yang, akhirnya memutuskan untuk, yaudah saya, ganti aja, daripada nanti, 1 tahun, 2 tahun lagi, saya juga ganti gitu, ada yang seperti itu, kita lihat mobilnya yuk, headlampnya cerah banget, ini kamu kerjanya sendiri mas? Tidak. Tau enggak, memang begini ya dapatnya, luar biasa Surabaya, saya sudah berapa bulan gitu, tidak ketemu headlamp yang begini loh, tuh gatel memang, terus interior, sedikit saja, memang cuma sedikit, tadi, tadi saya mau naik, tapi ragu-ragu, kenapa? Tuh lihat, bersih banget itu, aduh, saya mau nginjak itu, gimana gitu, ini ada per window, per window yang dipasang kalau di kita ya, yang dikerjain sama Project VL, itu baru, dinamo baru, regulatornya juga baru, ya jadi ini baru, jauh dari, apa ya, barang bekas lah, enggak ada karatnya pokoknya di dalamnya, terus, alarm, ini yang model seperti remote-nya Innova, terus saya bakal ke sini sedikit, coba dilihat, backlit joknya, ini backlit, jadi ada yang tanya, pakenya itu pembungkus atau backlit sih, saya kadang-kadang juga, saru ya, kalau masalah fungsi ya sama-sama bungkus, tapi ini backlit dijahit, jadi dalemannya kita lepas, enggak ditumpu, kalau sarung jok itu biasanya, kulit bawaannya masih ada, kemudian dibungkus sarung, dan bisa dilepas kapan aja, kalau ini kan jadi, ya bedanya itu, terus ada head unit, double din touch screen, bukan Android ya, bukan Android touch screen, ya lumayan lah kalau itu, terus bedanya jangan lupa, untuk mobil tahun 2015 itu ada ini, ya, ada seat adjuster, ini 2014-2013 belum ada, kalau misalnya 2013 dapat yang kayak gitu, berarti joknya ketuker, mungkin tidak sengaja, pernah kejadian nih? pernah, tidak sengaja itu nukernya mungkin, ya ya, terus ini bagian belakang, cakep ya, bersih, makasih ya mas Inung ya, bersih banget, sampai mau dibuka, takut debu masuk, ya, ini belakang mobilnya, ada emblem, ada kamera parkir, dan ada sensor parkir, oh ada paketan sensor parkirnya juga, oh ya, satu lagi, defogger kaca belakang, ini perbedaan, 2015 dengan, 2014, ataupun 2013, ya, teman-teman semuanya, terima kasih banyak, sudah menonton, selama ini, mohon maaf, karena lama gak adil di Surabaya, hari ini saya mulai di Surabaya, main-main, kedepannya juga kita tetap main di Surabaya, mudah-mudahan tetap bisa, membantu kalian yang mencari mobil, dengan kondisi terbaik, dan disampaikan dengan apa adanya, itu aja, sampai ketemu lagi di video berikutnya, salam, Limo, salam, ya, salam, ya, 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 ya,